Dulu pileknya duluan baru pilpres Azaz pemilu adalah luber dan jurdil Yang ketiga bebas Artinya bebas Mau pilih siapa saja boleh Mau pilih Prabowo boleh Mau pilih Sandi boleh Pokoknya bebas Bebas bukan sebebas bebasnya tapi Bebas bertanggung jawab Karena satu suara kita Itu akan kita bertanggung jawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seandainya ada yang anda coblos Kelompok yang anda coblos Yang punya agenda untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 Yaitu larangan terhadap ideologi komunisme Kemudian maksisme Kalau komunis bangkit lagi di Indonesia Anda yang memilih Anda tanggung jawab paham? Paham Kemudian kalau nanti pada satu saat Ada undang-undang yang melegalkan Perkahwinan sejenis LGBT Anda tanggung jawab Kalau nanti perda-perda miras dicabut di Indonesia Sehingga yang namanya minuman keras mirasan tiga Bebas dikonsumsi oleh rakyat Indonesia Ente tanggung jawab Jadi bebas bertanggung jawab Karena itu bertentangan Dengan peri kemanusiaan Prabowo mantan tentara Ahli dalam bela negara Sandiaga pengusaha Emak-emak janji bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati pembina dari Fuhab Bapak Haji Nuri yang saya hormati Bapak-Bapak pemimpin tokoh-tokoh masyarakat aparatur negara polisi, tentara yang saya hormati kemudian forum silaturahmi ta'mir masjid musyola Indonesia Fahmi Tamami juga front pembela Islam kemudian para pendekar betawi dan juga fans of Roma dan soneta forsa yang saya banggakan yang bagus hadirinul hadirat rahimahumullah sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku betul bukankah aku telah berjanji kita jumpa disini ku datang kini ku datang padamu senyumlah sambutlah kedatanganku terus terus udah hadirinul hadirat mempelingati meledir Rasul tak lain dan tak bukan dalam rangka memperdalam mempertajam pengenalan kita terhadap sosok beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga dengan demikian akan tumbuh rasa cinta lalu akan tumbuh rasa kagum dan pada akhirnya tumbuh ketakwaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam nah karena ada perintah diri Allah s.w.t untuk kita wa ma'atakum rasul fa khuduhu wa ma'na ha'kum anhu fantahu Allah s.w.t memerintahkan kita umat islam apa yang diperintah oleh nabi laksanakan dan apa yang dilarang oleh nabi tinggalkan kemudian Allah s.w.t lebih menegaskan lagi dalam firmannya katakan ya Muhammad kepada seluruh manusia kalau kamu cinta kepada Allah maka taatlah kepada aku kalau kamu taat kepada Muhammad maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu kira-kira mau gak dicintai Allah mau gak diampuni dosa-dosanya Allah maka syaratnya taatlah kepada nabi karena ketaatan kepada nabi pada hakikatnya ketaatan kepada Allah nah dalam hal ini Allah s.w.t menjelaskan betapa akhlak Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan adalah akhlak kul karima sampai-sampai Allah s.w.t memerintahkan kita untuk menteladani akhlak beliau dalam berbagai kapasitas dalam berbagai aspek kehidupan dan sebagaimana firmannya saya ingin memberikan beberapa contoh saja misalnya sebagai seorang ulama pimpinan ulama dunia sebagai seorang pimpinan beliau pernah didatangi para kafir Quraish melalui pamanan beliau Saidina memandang beliau Saidina Abu Talib menyampaikan bahwa kasih tahu sama kemenangan anda Muhammad seandainya dia memhentikan da'wah Islamnya seandainya dia melepaskan akidahnya untuk bergabung dengan kami maka akan kami berikan dia jabatan akan kami berikan dia tahta akan kami berikan dia harta sampaikan baik saya sampaikan lalu disampaikanlah pesan kafir Quraish ini dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan itu ya Muhammad seandainya kamu melepaskan akidahmu melepaskan da'wah Islamu mau gabung sama mereka maka mereka menjajikan tahta harta dan wanita dari negara mana saja kamu mau lalu Nabi S.A.W. dengan lantang menjawab wahai mereka mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk melepaskan akidahku untuk melenyapkan perjuanganku niscaya tidak akan aku tinggalkan sebelum Islam eksis sebelum Islam cemerlang sebelum Islam bersinar atau aku binasa karenanya nah kira-kira ini salah satu teladan yang disampaikan Rasulullah kepada umatnya agar kita tidak materialistis agar kita tidak pragmatis di dalam event-event yang sangat menentukan keberadaan agama bangsa dan negara faham jadi di dalam tahun politik ini kita bangsa Indonesia sangat mengadakan pemilihan umum yang sangat spesifik kali ini kalau dulu pilek sama pilpres terpisah betul dulu pileknya duluan baru pilpres artinya apa memilih presiden dan memilih caleg menjadi satu paket kalau memilih presiden 01 maka calegnya juga harus dari pendukung 01 betul kalau pilih 02 maka caleg-calegnya pun harus dari partai-partai pendukung 02 karena satu paket ya faham faham nah azaz pemilu adalah luber langsung umum bebas rahasia dan jurdil tau jurdil jujur dan adil apa artinya langsung langsung artinya tidak bisa diwakilkan semua orang harus melaksanakan pencoblosan di TPS sendiri tidak bisa diwakilkan jadi gak bisa waduh Tom abah lagi berak-berak ini udah coblosin tuh yang nomor 02 gak bisa gak bisa diwakilkan faham faham langsung tidak bisa diwakilkan umum artinya seluruh warga negara Indonesia mulai dari 17 tahun ke atas punya hak konstitusional untuk bisa memilih siapa wakil yang mereka percaya yang ketiga bebas artinya bebas mau pilih siapa saja boleh mau pilih Prabowo boleh mau pilih Sandi boleh pokoknya bebas gak dipaksakan partainya mau pilih Gerindra boleh mau pilih Demokrat boleh mau pilih Idaman Idaman lo nikot kemarin gak dilolosin bukan gak lolos tapi Idaman sekarang udah gabung sama PAN jadi yang simpati sama Idaman ke PAN aja di ludah ya ada PKS ada berkarya bebas pokoknya bebas nah bebas bukan sebebas bebasnya tapi bebas bertanggung jawab bebas bertanggung jawab karena satu suara kita itu akan kita bertanggung jawabkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala seandainya ada yang anda coblos kelompok yang ada coblos yang punya agenda untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 yaitu larangan terhadap ideologi komunisme kemudian maksisme anda tanggung jawab kalau komunis bangkit lagi di Indonesia anda yang memilih tanggung jawab paham tanggung kemudian kalau nanti pada satu saat ada undang-undang yang melegalkan perkawinan sejenis LGBT anda tanggung jawab kalau nanti perda-perda miras dicabut di Indonesia sehingga yang namanya minuman keras mirasan tidak bebas dikonsumsi oleh rakyat Indonesia inti tanggung jawab jadi bebas bertanggung jawab nah kira-kira inilah karena banyaknya para ulama para mubalik yang ingin menyampaikan tausiahnya ini saya sudahi dengan dengan sebuah lagu ya sebelumnya selamat ulang tahun yang pertama buat Fuhab Jakarta Selatan semoga para ulama Jakarta Selatan betul-betul bisa menanspirasi umat membawa umat ke jalan yang lurus kepada kebahagiaan keselamatan di dunia wal akhirah amin amin hormati hak azazi manusia karena itu fitrah manusia Tuhan saja tak memaksakan apa yang hambanya lakukan betul-betul betul-betul karena itu bertentangan dengan peri kemanusiaan Prabowo berpasangan dengan sandi pasangan yang memang sangat serasi Prabowo mantan tentara ahli dalam bela negara sandiaga pengusaha emak emak jadi bahagia assalamualaikum warahmatullahi barakatuh yang bahagia malam ya bahagia 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 ah bahagia 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 takbih takbih bahagia Saluh ala al-Nabiyy. Terima kasih.